ya kita ada di terminal Kayu Haro kalau saya bisa bilangnya terminal di angkot itu nanti kita naik yang pickup yang ada itu ada kursinya jadi di modif itu ada kursinya kita duduk itu kita ada perjalanan nanti ke kecamatan Narjasa sekitar dua jam Oke ini suasanya teman-teman itu ada warung-warung ini teman-teman mau lewat di jalan alternatif ini nanti pasti akan naik satu angkutan ini di angkutan ini satu-satunya guys hanya satu-satunya jadi nunggu penuh baru dia berangkat jadi tarifnya itu sepertinya Rp70.000 kayaknya Oke teman-teman kita sudah mau berangkat ke Arjasa dan ini kita naik pick up nya disini kebetulan dapat tempat di depan ini teman-teman Alhamdulillah belakang itu full jadi tarifnya itu enggak tentu sih kadang 75 kadang 50 tergantung banyaknya penumpang jadi kalau mencapai titik apa ya budget 350 kalau di total itu jadi jadi si abangnya ini langsung siap berangkat tapi kalau tidak sampai 350 dia nggak berangkat oke nah ini apanya supaya sudah naik ya naik oke berangkat oke teman-teman teman-teman ini adalah jalur alternatif atau jarunda jalur darat dari Arjasa eh salah dari Kayuaro menuju Arjasa jalur ini ditempuh dalam waktu sekitar satu setengah jam sampai dua jam Hai sebenarnya saya enggan itu melewati jalur ini karena jalur ini jalannya banyak yang rusak dan sangat parah pada saat itu namun hebatnya saat ini Alhamdulillah jalan asfalnya sudah di hot mix dan banyak yang sudah diperbaiki walaupun ada sebagian tapi masih sudah sebagian kecil sih jadi perjalanan ini menurut saya nyaman dan saya bersyukur sekali dapat menikmati perjalanan ini dengan nyaman dan lancar buat teman-teman ini adalah jalur alternatif jika teman-teman dari Sabekan tidak menemukan kapal karena di kangen itu melalui 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 teman-teman betul gulu itu ada kapal yang setiap harinya ada jadi teman-teman tidak perlu khawatir jika ingin pergi ke darat atau ke Jawa maka jalur ini adalah alternatif yang terbaik nah untuk keberangkatan atau penyeberangan dari kangen menuju kalau kalian ngat maka nanti teman-teman kalau melepati jalur ini sampai di pelabuhan betul gulu kangen itu teman-teman tidak akan menemukan kapal jadi biasanya itu kapalnya itu pagi hari jam 9 dan sekarang ini sudah siang jadi otomatis saya akan menginap dulu di Arjasa teman-teman kalau punya teman atau saudara bisa transit dulu istirahat dulu satu malam setelah itu besok harinya bisa melanjutkan penyeberangan nah gitu teman-teman kalau tidak ada saudara atau teman untuk disinggahi maka teman-teman bisa mencari penginapan dan murah-murah di Arjasa itu mulai dari harga 50 75 nah itu bisa sebagai alternatif ya jadi kita menginap dulu di di Arjasa suatu malam oke oke teman-teman saya akan melakukan penjalanan dulu dan dengan ada teman dan banyak teman di Arjasa jadi saya menginap di rumah teman oke sampai ketemu di esok hari see you selamat menikmati 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 selamat menikmati